Sidang lanjutan kasus kematian Wayan Minasalihin yang berlangsung di pengadilan negeri Jakarta Pusata hanya menarik perhatian publik. Sidang juga menjadi bahan pelajaran bagi para calon jaksa yang tengah mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa. 40 calon jaksa yang mengikuti program pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa memenuhi sebagian kursi pengunjung ruang sidang kasus pembunuhan berencana yang menjerat Jessica Wongso sebagai tedakwa di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Para calon jaksa ini ditugaskan oleh Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Jakarta Pusat untuk menghadiri sidang Jessica dan duduk di barisan kursi terdepan di ruang sidang. Kasus dinilai sangat rumit, terlebih kewajiban jaksa untuk menegakkan kebenaran harus dilengkapi bukti yang sah dan meyakinkan. Dalam agenda hari ini kita dari PPJ Angkatan 73 mengandai agendakan melihat menyaksikan sidang Jessica. Dalam hal terutama melaksanakan pembuktian, jaksa selalu berusaha keras untuk membuktikan bahwa apa yang didakwakan jaksa itu adalah sudah tepat. Seperti itu. Baik, karena begini perkara Jessica ini kan merupakan suatu perkara yang menarik perhatian masyarakat secara luas ya. Mulai dari segala pihak termasuk kita sebagai pihak pendutuk umum di sini, lembaga kejaksaan. Sehingga di sini kita sebagai calon jaksa belajar bagaimana persidangan Jessica ini dari tahap ke tahap mulai dari pembuktian hingga saat ini kan mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Jessica sendiri. Jadi ini sangat menarik karena ya beginilah proses hukum begitu. Jadi kita belajar proses hukum yang sebenarnya mungkin salah satunya ya di persidangan perkara Jessica ini. Mungkin kalau poin khususnya kita dari kita pribadi sebagai calon jaksa itu kita bisa mengambil pembelajaran yang sangat banyak ya mas. Mulai dari bagaimana cara bersidang, bagaimana cara membuktikan suatu perkara, apalagi ini suatu perkara pembunuhan dengan notabene sangat rumit pembuktiannya dengan sidang berkali-kali. Itu aja poin khusus yang mungkin kita akan ambil dan kita pelajari di sini. Terima kasih telah menonton!